Cura hujan yang tinggi pada Kamis 30 September 2021 membuat rumah warga di kecamatan Kabupaten Aceh Utara tergenang. Banjir bukan hanya menyeret sejumlah material kayu dan batu, namun banyak pemukiman warga yang tergenang akibat peluapnya Sungai Krueng Pase. Dari informasi yang diterima tim ACT Cabang Lok Sumawe ada dua tanggul yang jebol. Titik pertama adalah Gampong Tupinjok dan titik kedua ada di Gampong Macang. Akibatnya lebih dari 2.000 warga terdampak. Selain itu informasi yang diterima ketinggian banjir diperkirakan ada yang mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Kesediaan saat ini tengah melanda warga yang terdampak. Untuk mencari tempat aman, kini warga terdampak banjir terpaksa harus mengungsi. Alhamdulillah berkat dukungan dari sahabat termawan, tim ACT Cabang Lok Sumawe telah mempersiapkan dapur umum di dua titik pengungsian. Meskipun begitu, uluran tangan sahabat termawan masih sangat dibutuhkan. Seperti bantuan pangan, pakaian, dan sejumlah obat-obatan. Dari Aceh Utara, Alfian melaporkan untuk ACD TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.